Dibongkar Anis? Ini fakta sebenarnya dibalik surat minta Ahaye jadi Cawapres. Bakal calon presiden, Capres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anis Baswedan mengungkapkan cerita dibalik penulisan surat yang ditulis tangan meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, sebagai bakal calon wakil presiden, Cawapres. Hal itu dijelaskan Anis ketika diwawancara dalam acara Mata Najwa, Senin, 4 September 2023, malam. Awalnya, Anis mengatakan pada Jumat, 25 Agustus 2023, salah satu utusannya di tim 8 Koalisi Perubahan mendatanginya. Utusan itu mengatakan Demokrat berencana menarik utusannya dari tim tersebut. Utusan saya di tim 8 datang dan menyampaikan bahwa, Pak Anis ini utusan dari Demokrat mungkin akan ditarik. Kenapa? Karena tugas yang diembankan kepada mereka tidak terlaksana, ujar Anis dikutip Selasa, 5 September 2023. Anis selalu bertanya kepada utusannya itu tentang langkah apa yang mesti diambil. Utusan Demokrat kala itu meminta Anis membuat pernyataan yang menyatakan bahwa, Ahaye menjadi salah satu opsi sebagai bakal Cawapres Koalisi. Kemudian, Anis menyampaikan nama Ahaye memang pernah disodorkan kepada para petinggi Partai Koalisi Perubahan. Mereka meminta bahwa benar Anis menyampaikan pilihan yang ada adalah Ahaye dan itu sudah saya katakan kepada Nasdem sejak Juni, kepada PKS sejak Juni, kepada Demokrat juga. Tapi mereka bilang tidak mungkin mendatangkan saya, jadi mereka minta ada sesuatu yang tertulis, yang bisa ditunjukkan, jelas Anis. Setelahnya, Anis pun menulis sebuah surat di sebuah kertas. Menurutnya, surat itu ditulis secara spontan untuk utusan Demokrat. Jadi saya tulis, kalau itu dipersiapkan, pasti kita disiapkan di ketik yang rapi, sebagai surat resmi. Udah saya tulis ini, sekadar ini diberikan kepada utusan Demokrat, dan janjinya ini untuk mengatakan bahwa ini benar loh kata Pak Anis, caranya dengan tulisan, ucap Anis. Anis mengatakan surat tersebut dimaksudkan diberikan kepada Ahaye. Setelah dibaca, surat disebut akan disimpan oleh utusan Anis di tim delapan, Sudirman Said. Begitu pula jika ada balasan dari Ahaye. Janji ditunjukkan kepada Pak Ahaye, dibaca, sesudah itu dibawa lagi, dan disimpan oleh Pak Sudirman, dan bila ada tulisan balasan dari Pak Ahaye, maka itu pun hanya saya baca dan dititipkan lagi ke Pak Sudirman, katanya. Anis menyebut surat tersebut bukan untuk dipertontonkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku heran ketika ada foto surat tersebut belakangan tersebar di ranah publik. Jadi ini bukan sebuah surat yang untuk dipertontonkan. Kenapa? Karena ini untuk menyampaikan yang dikerjakan oleh utusan Demokrat sudah dilaksanakan dan ini memang benar. Jadi saya menulis kemudian, untuk menyampaikan harapan apakah berkenan untuk jadi pendamping, katanya. Tidak ada pemotretan, karena itu kami juga heran, kok bisa ada fotonya, karena setahu kita tidak pernah ada pemotretan Pak Sudirman atau yang lain, imbuh Anis. Surat dari Anis untuk Ahaye. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Demokrat, Andi Arief mengungkap surat yang berisikan harapan Anis untuk Ahaye menjadi cawapresnya. Surat itu ditulis tangan oleh Anis. Dalam suratnya, Anis menggunakan kata, kami, untuk menyampaikan pesan adanya keinginan agar Ahaye menjadi cawapres. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membubuhkan tanda tangan di bagian bawah kertas. Di bawah kertas terdapat tulisan kalau surat dibuat pada 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh dua orang. Andi lantas menyinggung soal kebohongan. Selama ini, ia menyebut pihaknya kerap mengkritik pemimpin yang membohongi rakyat.